Kasih angkutan para dinas perhubungan Kabupaten Pasir M. Idris mengatakan Angkutan sawit boleh melintas di jalan umum dengan tetap memperhatikan ketentuan dan aturan yang berlaku Idris mengatakan Tipe jalan di Kabupaten Pasir dikategorikan dalam jalan kelas 2 Yang artinya angkutan hanya diperbolehkan membawa muatan maksimal 8 ton Memang pada saat kita ada rapat di DPR itu berapa kali membahas persoalan perda ini Tentunya juga kita pernah mengatakan pelaku-pelaku usaha angkutan sawit Nah mereka yang pelaku-pelaku angkutan sawit dengan pabrik ini Kita sudah sebenarnya sinerjikan bahwa sesuai dengan kelas jalan kita ini harus sesuai angkutan sawit juga Jumlah berat yang diizinkan Karena kita pernah kelas jalan itu masih kelas 2 Kemudian juga jumlah berat yang diizinkan di dalam trak-trak itu dengan berdasarkan dengan buku kir Yaitu maksimal 8 ton Tapi kenyataannya sekarang ini kan sampai 12-11 ton Nah memang dilemahnya kita ini untuk mengadakan penindakan seperti itu Memang kita harus ada bukti oteng yang dikeluarkan bahwa ini terjadi pelanggaran Yaitu jembatan timbang Untuk membuktakan kesalahan itu Kalau lain itu harus ada jembatan Ia mengemukakan Pemkap Pasir telah mengatur ketentuan muatan tersebut dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 Oleh karena itu Di Subpasir akan menyurati pelaku angkutan sawit agar menaati peraturan itu Disamping akan ada kegiatan pengawasan di lapangan Untuk mengawasi langkah yang kita lakukan ini Untuk mengawasi sementara dan ini harus jalan Pertama kita akan menyurati pengusaha angkutan Semua pengusaha-pengusaha angkutan dengan pengusaha loading ramp Bahwa setiap anda menerima sawit itu harus ada tonasinya Ada pun pengawasan di lapangan terhadap angkutan yang melanggar ketentuan muatan Harus melalui uji jembatan timbang Meski sebenarnya di Subpasir mampu melihat angkutan mana yang secara kasat mata Dinyatakan melanggar ketentuan itu Kementerian Perhubungan saat ini sedang membangun jembatan timbang di Kecamatan Kuaro Yang akan berfungsi sebagai pengukur kendaraan beserta muatan yang dibawanya Media Center Kominpo Pasir mewartakan